Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi di channel Masjid Raya Kaya Haji Asimasyari Masjid Raya berkarakter aswajah Membina umat dengan ahm sunnah wal jamaah Kali ini saya sudah kedatangan Kaya Ahmad Barul Hikam Assalamualaikum Kaya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya ini sebagai anak muda Yang mana terkadang imannya mudah terombang ambing Melawan hawa nafsu dan segala macam Hal apa yang dapat membantu Terutama untuk generasi muda dan semuanya Semua kalangan untuk memperkokoh keimanan itu Jadi memang iman itu kalau katakan Rasul Fluktuatif ya Ada hadis yang menyatakan Iman itu bertambah berkurang atau naik turun Misalnya kalau di masjid bisa kita lihat Ramadan rameh biasanya Kemudian sawalnya agak sepi Itu logis Nabi menyatakan bahwa Iman bisa bertambah itu dengan ketaatan Nah ketaatan itu bisa kita dapatkan dengan dua hal Satu adalah usaha dari kita Ikhtiar dari kita untuk melakukan ketaatan semaksimal mungkin Yang kedua adalah taufik dari Allah Allah bagi orang itu kemampuan Karena kadang-kadang ada orang yang mau tapi gak mampu Jadi ketaatan itu bisa terlaksana kalau ada kemauan dan kemampuan Nah dua-dua itu kumpul Lalu Gai Untuk tingkatan iman itu sendiri kan Yang paling tinggi adalah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Nah cara mengimplementasikan La ilaha illallah itu dalam kehidupan kita Seperti apa Gai? Ya Cara implementasi la ilaha illallah itu Ketahuan saat tabrakan Antara kepentingan agama Dengan kepentingan kita Contoh sederhana Teman-teman main futsal Datang azan asar Kira-kira lanjut futsalnya apa? Lanjut sholatnya Kalau saya sih Sholat dulu Abis itu baru dilanjutkan Nah itu berarti implementasi La ilaha illallah Kita mendahulukan La ilaha illallah Daripada kepentingan kita Tapi kan bisa kita lihat Banyak yang tidak begitu Warung tetap buka Misalnya Ya itu hak masing-masing ya Hak masing-masing Orang boleh sholat di masanya Dalam jangka waktunya Asal tidak kelewatan waktunya Tapi disitu kita diuji Sejauh mana kita siap Menomersatukan Allah Kan gitu Bahkan Nikmat Nikmat terbesar itu adalah Keimanan Kaya Betul gak Kaya? Iya betul Soalnya kadang Ada yang Orang itu Diberi nikmat Dia tuh resah Kalau gak sholat Katakanlah tepat waktu Jadi itu dia harus Sholat tepat waktu Itu adalah sebuah bentuk nikmat Atau seperti apa Kaya? Iya Kalau kebaikan Orang mungkin bisa Melakukan kebaikan Tanpa keimanan Bisa Banyak kita lihat Mohon maaf Kawan-kawan yang mungkin Belum dikasih hidayah oleh Allah Tapi donasinya Buat kemanusiaan Luar biasa Charity-nya luar biasa Mereka apa namanya Bisa apa namanya Fundraising Buat kegiatan Kemanusiaan Itu miliaran Tapi kan Amal-amal itu Ya betul Itu kebaikan Tapi tanpa keimanan Dia hanya berpengaruh di dunia Oke Itu tadi kaya katakan bahwa Keimanan itu adalah Yang paling berharga Dari kehidupan kita Jadi Jadi Bertebaran Kayak debu aja gitu ya Kebaikan tanpa keimanan itu Ya Kebaikan tanpa keimanan itu Kurang lebih semacam itu Ya Meskipun ada sebagian tafsiran Tetap ada pengaruhnya Sesedikit apapun Nanti di akhirat Tapi tanpa keimanan Dia tidak punya pengaruh Yang besar sekali Tidak punya Oke Lalu Bicara tentang Iman juga kan Ada yang namanya Ragam dimensi iman Yang mana Kita tuh keimanan tuh Tidak hanya diuji Dengan kesabaran Tapi juga dengan bersyukur Itu seperti apa Iya Banyak orang yang diuji Kesabaran itu Masih tetap ingat pada Allah Justru biasanya Orang ketika diuji musibah Ingatannya pada Allah Itu luar biasa Saya itu Kebetulan juga Ngajar di rumah sakit Kadang-kadang nemenin Teman-teman rohisnya Iya Itu ketika masuk kamar rumah sakit Kalau disitu Suasananya hening Kemudian megang tasbih Saya yakin Pasti Penyakitnya berat Ya Tapi kalau saya masuk kamar Itu udah mulai ketawa-ketawa Itu saya yakin Itu penyakitnya sudah Berangsur Lebih ringan Begitu Jadi orang itu Biasanya memang begitu Lebih ingat pada Allah Di saat masa susah Saya punya pengajian Itu di malam ahad Malam minggu Dan setiap tanggal muda Jamah pasti sedikit Lebih banyak yang ke vila Ke puncak Bagaimana Allah Nguji keimanan Ketika mereka Punya uang Tapi kalau nggak punya uang Di masjid Aktif itu Aktif Ya tadi Dikutip Menarik sekali Ketika di rumah sakit Ketika ada orang Yang bertasbih Suaranya Semakin fokus Semakin khusus Itu pertandanya Penyakitnya Semakin kronis Ya Betul Jadi Dibaratkan Tembok rumah sakit itu Lebih sering mendengar Doa-doa yang tulus Dibandingkan Di masjid itu sendiri Betul Jarak paling dekat Manusia dengan malaikat Di rumah sakit Ya Makanya kemudian kita lihat itu Orang berzikir Orang kemudian Munajat Memasrahkan diri Itu Paling banyak di rumah sakit Paling banyak Ya Ya karena tadi Makin orang itu di uji Biasanya makin ingat pada Allah Ketika ujiannya kemeredah Ujiannya kenikmatan Justru kadang-kadang Banyak yang lupa Untuk bersyukur Biasanya begitu Lalu bagaimana menyikapi Ketika kita diberi ujian itu Untuk bersyukur itu Gimana Ya kita mulai dari hal yang ringan-ringan ya Kalau kita terbiasa bersyukur Untuk hal yang ringan Biasanya kita bisa bersyukur Untuk hal-hal yang besar Tapi kasih betunjuk Paling tidak puji Allah Ucapkan Alhamdulillah Dan biasakan sujud syukur Untuk hal-hal yang sifatnya besar Misalnya kita nunggu Kelahiran anak Misalnya kita nunggu Pengumuman ujian Kita nunggu Pengumuman diterima Masuk kerja Ketika dapat kabar yang Menggembirakan Biasakan sujud syukur Jadi mengkoneksikan Diri syukur kita Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Itu juga sebagai Bentuk rasa syukur Ya betul Nah mungkin ini terakhir Kaya Pertanda orang itu Berimankan Kalau di Quran disebutnya Ketika disebutkan Nama Allah itu Bergetar Itu kan secara umumnya Kaya Secara detailnya itu Seperti apa Kaya Tanda orang itu Sudah beriman Untuk sampai pada Tahapan Disebut Nama Allah bergetar Itu 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 target idealnya Target idealnya Tapi nanti kembali pada Sejauh mana Keaktifan hatinya Ingat pada Allah Untuk orang-orang yang memang Ingat pada Allah Luar biasa Dengan disebut Nama Allah Memang sudah bergetar Tapi orang itu Baru bisa bergetar Ingatannya pada Allah Pada ujian tadi Tabrakan Dan selamat Langsung ingat pada Allah Mestinya gak Dapet nikmat Ujung-ujung Dapet nikmat Ingat pada Allah Biasanya kita itu Ingat pada Allah itu Ketika dapet kejutan Tapi kalau Hidup yang kita Jalan normal-normal Saja Datar-datar Saja Ingatan kita pada Allah Itu dibantu Dengan ibadah Zikir Dan sholat Mungkin terakhir Pesan moral Untuk Pemirsa di rumah Untuk masalah keimanan Jaga keimanan kita Dengan kebaikan Seminimal mungkin Dalam Al-Quran itu Tidak pernah Perintah beriman Kosongan Selalu Kalau ada Pasti diikuti Dengan perintah Melakukan kebaikan Jadi cara kita Menjaga keimanan Melakukan kebaikan Meskipun Sesedikit mungkin Mungkin itu yang Bisa saya pesankan Baik Terima kasih Atas ketersediaan Waktunya Semoga ini Bermanfaat Untuk saya Dan umumnya Untuk pemirsa Yang menyaksikan Ini di rumah Amin Sampai jumpa Di video selanjutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh